Oke ASR, balik lagi di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di ASR Wheel. Nah, di episode kali ini kita ada episode dekat pokok, dan sekarang lagi ada di Tirta Motorsport yang ada di tendean. Kita lihat nih, udah ada Kia Rio, oke. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini katanya mau ganti velgnya onernya nih. Cuman berhubung gua baru datang, jadi langsung kita tanya-tanya ini sama marketing di TMS ya. Misalnya nih bang, nih, Kia Rio nya mau ganti apa onernya bang? Ini onernya sebenarnya pingin banget pindah lagi ke ring 17. Oh ini ring berapa memang? Ini sekarang ring 17. Oh, ring 17 terus? Nah, karena dia pingin dibuat dibikin harian, saya saranin buat turun lagi ke ring 16. Oh, turun ring berarti ini? Turun ring ke 16. Tandarnya berapa memang? Tandarnya dia di 15. Oh, standarnya di 15. Tandarnya di 15. Oke, oke. Di packing, dibersihin semuanya biar terlihat baru. Oke. Ini kan dia mau ganti ring 16. Pakai bannya profilnya berapa? Kalau untuk profilnya kita pakai ukuran 195 50 16. Itu aman tuh? Aman sekali. Aman sekali. Gestrot? Aman sekali. 100% aman sekali. Berarti belok kanan kiri aman? Oh, aman sekali. Gak pakai spacer? Gak, gak pakai. Dipakai centering gak? Pakai, harus pakai centering. Itu adalah tingkat keamanan di saat mobil itu ganti velg racing. Oke, siap. Berarti ini tadi 195 50? Ya. 195 50. Kalau misalnya nih, misalnya yang punya fiario tapi dia mau pakai profil ban yang lain di ring 16 bisa selain 195 50 gak? Bisa pakai 195 55 bisa, 45 bisa, tergantung permintaan si ongernya mau dibikin seperti apa. Kalau untuk dibikin harian sih 195 50 udah paling oke sih sebenarnya. Tapi tadi bisa 195 55? Iya. Berarti harusnya masih bisa lebih tebel lagi? Kalau untuk tebel lagi itu pasti ada kemungkinan dia gesrot di bagian depan. Oh, oke. Oke, berarti 195 55 itu paling yang belakang? Paling belakang, betul sekali. Untuk mengisi tingkat kekosongan si velgnya itu sendiri. Oke, ini kan tadinya mau ganti Rai S2 ya? Selain Rai S2, Fiario ini bisa velg yang mana lagi bang? Kalau untuk di ASR wheel ini velg ring 16 untuk model tipe PCD 400 sampai 114 ini paling banyak sekali. Gitu. Ini lubang 4 ya PCD 4 ya? Iya lubang 400. Mana yang mana tunjukin dong bang velg deh bang? Boleh, di dalam. Kui, kui, kui. Oke bang, yang mana bang? Kalau untuk PCD ini bisa semuanya. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Banyak banget pilihannya untuk PCD 400 sampai 114. Itu banyak banget. Ini bisa. Ini boleh ngaknya ini main 4. Ini main 7. Tuh. Ini apa ya? S01. Tuh. Eh bener. Apalagi. Ini mah Diamond tapi ini lobang 5 ya. Lobang 5. CD 114. Selain ini ada lagi nggak bang? Banyak banget pilihan yang ada di belakang. Wah banyak. Banyak banget. Banyak banget ternyata. Ternyata banyak banget velg-velgnya yang bisa dipasang di Kia Rio di Ring 16 nya. Jadi langsung aja datang ke tendean Tirta Motorsport di Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! 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 engkau barsransmban统road. айте datang tidak bisa. Kedisikan gal Body 세w Mater данula yangOL Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! turun nih ringnya om, biasanya orang malah pengen naik, ini kan udah dari ring 15 ya, naik ke 17, itu kenapa diturunin lagi om? iya, kalau dari sisi kestabilan, kayaknya kalau saran-saran ya, itu enakan di standard si ring 16 nya ring 16? wow, kalau 17 ini suspensinya sama getarannya, kalau di mobil kurang nyaman oh gitu, makanya balik lagi ke ring 16, oke terus kenapa milihnya yang model RAI S2 ini om? karena kan kalau aku lihat review di tahun ini, RAI S3 memang lebih naik ya, untuk penggunaannya jadi cari review-review, ternyata emang disarankan banyak orang pakinya RAI S3, jadi ya gini RAI S3 ini oke, kalau modelnya nih, kenapa om milihnya model yang tolangnya kayak gini? kalau model emang nyarinya sebenarnya yang jari-jari kayak gini, ya model 8 atau 5 saya yang nyarinya ini kebetulan juga cocok sama warnanya, kalau bulan-bulan begini ya, jadi saya ambil suka yang model-model JDM berarti ya? iya, oke, iya ini kalau menurut om, tampilannya gimana nih? ini kan belum diturunan ini, masih agak tinggi ya jaraknya kalau menurut om, tampilannya ada kayak gimana nih? udah cocok sih, cari warnanya emang kayak gini, jadi kalau pribadi itu ya keleraknya berarti ini ada fitting-fitting sebelum ini, sebelum velg ini? oh, udah nyari 6 toko sih sebenarnya nyari hari ini, jadi pas dapetnya warnanya yang pas ada di sini, kamu tak silahkan oke, mantap ini ngomong-ngomong tau TMS Jirta Motorsport ini dari mana om? HSR wheels webnya langsung, jadi kan disitu memang ada referensi toko nya yang jual HSR, jadi pas banget hari TIRTA ini ya, makasih om ya iya подoji yang yang 1 2 2 3 3 5 6 selamat menikmati itu ya tadi hyzer tampilan baru Kiario nya Omirvan dan gimana menurut kalian keren gak nih raya itu dipakai di Kiario tulis di kolom komentar ya sekian dulu video hari ini sampai jumpa di video selanjutnya Insya Allah udah sama Mas Ali ya gak sih terlalu lebih sampai jumpa jangan lupa ingat telep ingat hai SM Terima kasih.